Striker Perancis, Karim Benzema pandai menjaga hati fan Real Madrid. Meski dia hampir pasti akan meninggalkan Real Madrid, namun kata Karim Benzema berita kepindahanannya ke Arab Saudi itu hanya ada di internet bukan di realita. Saat ditanya tentang pesannya kepada fan Real Madrid, Karim Benzema mengatakan hal ini. Berbicara dengan fans Madrid? Berbicara tentang apa? Mengapa berbicara tentang masa depan jika saya di Madrid? Yang berbicara adalah internet. Kenyataannya bukan internet, kata Karim Benzema kepada Marka. Karim Benzema berbicara sekarang di acara Marka Leyenda. Saya sangat bangga dengan karir saya. Saya ingat ketika saya masuk ke sini di Real Madrid. Saya masih kecil, dengan impian untuk bermain di Real Madrid suatu hari nanti, katanya. Karim Benzema setelah ditanya apakah dia bertahan di Real Madrid. Mengapa saya akan berbicara tentang masa depan saya ketika saya di Real Madrid? Internet berbicara, dan internet bukanlah kenyataan, katanya. Benzema terbuka tentang masa depannya di Real Madrid. Orang Perancis telah berada di klub sejak 2009. Striker Real Madrid Karim Benzema berbicara tentang masa depannya di klub Spanyol karena ada desas-desus tentang dia bergabung dengan klub Saudi. Pemain berusia 35 tahun itu berbicara tentang hari-hari awalnya di klub dan ketika Presiden Real Madrid Florentino Perez mengunjungi rumahnya untuk meyakinkannya agar bergabung dengan Los Blancos. Orang Perancis itu juga membahas rival favoritnya dan gol favorit yang dicetatnya untuk Los Blancos. Benzema juga berbicara tentang idola sepak bolanya dan membahas perannya di lapangan. Perlu dicetat bahwa Benzema menerima tawaran besar-besaran 200 juta euro dari Arab Saudi selama dua tahun, dan dapat meninggalkan klub setelah menghabiskan 14 tahun bersama Los Blancos. Real Madrid telah meminta pemain berusia 35 tahun itu untuk memutuskan masa depannya dengan cepat karena mereka tidak mengharapkan pemain Perancis itu meninggalkan klub. Kepergiannya akan memaksa klub untuk mengubah rencana mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!